Setelah video kurir online dianiaya pembeli viral, kini para kurir online beraksi. Pelaku berinisial MJ itu digeruduk oleh para kurir online pasca kejadian. Beruntung, MJ ditangkap setelah kurir toko online dan ekspedisi mengeruduk kediamannya. Pelaku juga bisa diselamatkan oleh anggota Polsek Metro Barat yang datang ke rumah pelaku. Setelah diamankan, MJ pun lalu digelandang kema Polsek Metro Barat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Kota Metro AKP Firman Syah mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Polsek Metro Barat terkait kasus tersebut. Seperti diketahui, video pemukulan tersebut viral di media sosial pada Sabtu 18 Juni 2022, petang. Viralnya video tersebut, lantaran disebutkan korban telah tiga kali di PHP oleh pemesan saat hendak mengirimkan pesanan dengan pembayaran sistem COT Cash on Delivery. Video berdurasi sekitar 1 menit 20 detik itu menampilkan adegan kekerasan oleh seorang pemuda bercelana pendek kepada sang kurir di tepi jalan.